Musik Awalnya juga tempat berkebun saya ini adalah tempat toren biasa, tempatnya terbengkalai, aksesnya tidak terbuka gitu. Nah, karena saya melihat potensi saya bisa berkebun di sini, minta tolong ayah saya untuk membuka akses untuk bisa ke sini gitu. Musik Perasaannya bisa panen sendiri itu tentu saja senang, senang sekali, karena kebetulan kan kebunnya juga organik, karena organik kan saya bisa menyediakan sayuran yang sehat untuk keluarga saya. Terus juga kalau misalnya lagi nggak bisa ke pasar, bisa langsung petik aja di atas. Musik 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 Assalamualaikum teman-teman. Musik 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 Tentunya saya mengkondisikan dengan kondisi tempat saya menanam Di sini kan saya adanya di dataran rendah Jadi saya memilih tanaman yang memang bisa beradaptasi di dataran rendah Jadi untuk teman-teman yang memiliki lahan sempit atau minim Kita tetap bisa menanam apa saja Seperti sayuran atau buah yang bisa kita konsumsi dan tentunya organik Perkenalkan, nama saya Sekar Alivia Kesibukan saya sehari-hari adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta di Jakarta Alasan saya berkebun adalah awalnya memang saya hobi berkebun memang dari kecil Cuman saya baru bisa merealisasikan hobi saya sekarang-sekarang ini Awalnya juga tempat berkebun saya ini adalah tempat toren biasa Tempatnya terbengkalai Awalnya ini memang tidak tersentuh, aksesnya tidak terbuka gitu Nah karena saya melihat potensi saya bisa berkebun di sini Minta tolong ayah saya untuk membuatkan, membuka akses untuk bisa ke sini gitu Karena kalau di depan kan, kalau di depan rumah itu Akses untuk berkebun itu kan terbatas Kalau di sini kan bisa full matahari Jadi saya bisa berkebun sayur di sini gitu Terima kasih telah menonton Ini kebun saya Kebetulan di sini ada tanaman ubi Taman ubi ini daunnya bisa dikonsumsi Kebetulan saya tanamnya di talang bekas gitu Jadi yang saya konsumsi bukan ubinya Tapi saya ambil daunnya untuk saya jadikan sayur Nah di belakang taman ubi ini ada tanaman singkong Sama tanaman singkong ini saya tanamnya di talang bekas juga Saya ambil untuk dikonsumsi daunnya gitu Untuk daun singkong sama daun ubi ini Kebetulan masa panennya cepat Waktu itu waktu pertama saya tanam Dua minggu sudah bisa dipanen daunnya gitu Di sini juga ada tanaman kel ini tanaman kelnya udah umurnya udah setahun lebih Jadi tanaman kel ini saya punya dua jenis Yang satu ini namanya kel curly Bentuknya seperti ini dia keriting-keriting gini daunnya Ini agak layu karena lagi panas terik ya Biasanya dia kalau misalnya pagi atau udah agak sore dia udah subur lagi Yang kedua saya punya dazzling blue kel disini Nah ini tanaman kelnya bersabang-cabang Kayak gini Dia bisa disetek lagi tanamannya Kayak gini ini baru saya setek yang ini Jadi kalau tanaman kel ini biasanya Saya nggak banyak benihin Karena biasanya saya perbanyaknya dengan setek sih Jadi kesini Di sini ada BM Brazil Saya tanamnya di Potalang juga Kebanyakan di Potalang Soalnya Apa namanya Lebih fleksibel aja Kalau ditanam di lahan sempit gitu BM Brazil ini bisa kita konsumsi juga Jadi kalaupun kita konsumsi Kita petik sekarang Nanti dua minggu lagi dia akan bisa kita panen lagi Jadi nggak takut kehabisan Perasaannya bisa panen sendiri itu Tentu saja senang Senang sekali Karena kebetulan kan Kebunnya juga organik Karena organik kan saya bisa menyediakan Sayuran yang sehat untuk keluarga saya Terus juga Kalau misalnya lagi nggak bisa ke pasar Bisa langsung petik aja di atas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton